Pencarian terhadap Abdul Muiz berusia 60 tahun warga desa Puain Kanan Kejamatan Tanta terus dilakukan tim reaksi cepat tanggap BPBD Tabalong dan warga sekitar. Pencarian dilakukan dengan penyelaman dan penyisiran menggunakan perahu bermotor di sekitar lokasi terakhir korban berada. Menurut keluarga, pada pukul 19 Wita, korban pergi mencari ikan ke sungai. Namun setelah beberapa jam atau sekitar pukul 22 Wita, korban tidak kunjung pulang ke rumah. Karena merasa khawatir, keluarga menyusul korban ke sungai. Di lokasi kejadian pun, keluarga hanya menemukan perahu milik korban. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Tabalong, Zakaria, menjelaskan proses pencarian terhadap korban terus dilakukan selama satu minggu ke depan dengan mengerahkan sebanyak 150 personel gabungan. Keluarganya dilakukan pencarian ikan dari kemarin sore, kemudian juga pulang, kemudian sudah tetang sampai jam 11 malam, terus kami langsung melakukan pencarian sampai sekarang. Kami ini yang jelas, paling tidak, kalau pulang-pulang mungkin kami akan tarik sampai satu minggu mungkin. Siang dan malam? Ya, siang dan malam. Menurut keterangan pihak keluarga, korban selama ini memang memiliki rewayat penyakit keram pada kaki dan penyakit pinggang. Dan diduga kuat hilangnya korban karena tenggelam saat mencari ikan di sungai.